selamat menikmati Baisan sedang berada di lahan tanaman terong Uvit F1 Baisan yang tepatnya sekarang berusia 71 71 HST untuk penampakannya seperti ini ini di 71 HST dan kemarin dipetikan yang ke 9 dan alhamdulillah kemarin dapat 13 karung ya dapat di belas karung cuma tonas hasilnya berapa gini Baisan belum paham karena memang Baisan kirim ke sana ke lahan nanti dijemput sama pengepulnya oke ini juga perlu Baisan informasikan teman-teman di 71 HST ini ya kemarin di kisaran 67 HST ini teman-teman ada masalah yang memang sedikit serius serius jadi kemarin pas di 8 hari kurang lebih 8 hari dari kisaran 61 HST itu irigasi kering dan di sini itu Baisan kemarin juga sibuk ada pergi ke luar kota dan untuk penyiramannya telat dan hampir 8 hari teman-teman dan itu mengakibatkan bunga pada tanaman terong ini pada rontok teman-teman ini serius memang kacau kemarin sedikit kacau bukan sedikit memang kacau bunga-bunga yang di atas kemarin ya kalau dilihat di 62 HST sangat lebat sekali dan di sini kekurangan air dia langsung rontok ini ini juga bisa nih pada kuning seperti ini teman-teman kemarin kekurangan air dan sampai daunnya pun hampir semua di bagian bawah menguning tuh seperti itu ya memang sangat kacau teman-teman nih tuh lihat-lihat dan alhamdulillah tapi di sini kemarin sudah faisan siram ya sudah faisan siram kemarin alhamdulillah penampakannya sudah mulai hijau lagi dan mudah-mudahan nanti buahnya juga di atas bunganya ya mulai bermunculan lagi niatnya besok setelah pemetikan ke 10 besok faisan akan aplikasikan yang namanya perangsang bunga tentunya untuk merangsang bunga lagi teman-teman agar tidak terlalu steg ya stegnan karena memang ini diakibatkan kekurangan air bakal buahnya jadi rontok teman-teman oke itu sedikit informasi dari Baisan jadi disini Baisan akan membahas ini teman-teman apa namanya terong ya yang pastinya teman-teman tahu kalau pernah menanam terong terong yang seperti ini contohnya sebentar kita fokuskan dulu teman-teman nah seperti ini dia oke yang seperti ini yang seperti ini teman-teman pasti teman-teman pernah ya mengalami seperti ini taruh yang seperti ini itu ini itu diakibatkan hamat tips teman-teman hamat tips yang menyerang pada bunga pada bunga dan menuju bakal buah yang masih kecil jadi dia menyerang di kutub bunga ya Baisan kasih lihat yang lebih jelas teman-teman seperti ini ini contohnya nah ini kalau sudah seperti ini ini kan rasanya dilihat pun kurang enak dan kurang sangat untuk di pasar juga kelihatan kurang mendukung untuk harganya diakibatkan karena seperti ini rusak ini memang diakibatkan yang namanya hamat tips jadi menyerang pada mulai seperti ini teman-teman ini contohnya seperti ini dia sudah ada hamat tipsnya di bunganya dan ketika sudah seperti ini nah di dalam daun ini teman-teman di dalam kelopak bunga ya sebentar nah seperti itu oke kurang jelas kameranya maaf pokoknya di bagian sini teman-teman ya di bagian dalam ini kelopak bunga ini dia ada hamat tipsnya dan dia menyerang biasanya seperti itu dan nanti ketika sudah besar dia hasilnya akan seperti ini ini contohnya sama ya nah ini kalau bisa dikatakan burak-bark ini akibatnya hamat tips menyerang pada kuncup bunga yang masih kecil di waktu kecil seperti ini di dalamnya ini pasti ada hamat tipsnya nah ini ya seperti ini jadi antisipasi dan cara pencegahnya itu harus dilakukan dengan cara pencegahan dari awal pokoknya ketika berbunga itu harus diaplikasikan yang namanya untuk mengembasmi hamat tips dan kemarin-kemarin juga sudah Bison aplikasikan cara membasmi hamat tips ya kutu kebul lembing ada videonya semua teman-teman itu dari aplikasi awal rutin kalau untuk terong tidak terlalu sebetulnya Bison tidak rutin kadang 7 hari sekali kadang sampai 10 hari lihat kondisi serangan hamanya dalam tulis disini ya untuk serang kutu kebul hamat tips tidak terlalu dan ini hasilnya yang kena gemini virus juga sedikit ada cuman beberapa bisa dihitung mungkin sekitar 4-5 diri sekian ribu batang teman-teman ya ini oke nanti bisa teman-teman lihat di link deskripsi Bison akan cantum untuk membahas hamat trips yang Bison aplikasikan dulu oke jadi ikuti terus ya untuk di penyemprotan kali ini apa insektisidanya yang Bison gunakan untuk membahas hamat trips pada tanaman terong khususnya dan bisa diaplikasikan di tanaman holti lainnya teman-teman oke ikuti terus dan bagi teman-teman yang baru hadir mungkin ya di channel Sina Betani Muda jangan lupa tekan tombol like jika nanti video ini bermanfaat teman-teman dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Sina Betani Muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe Bison doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan jalan darah mencari risiko teman-teman amin oke ikuti terus oke langsung saja teman-teman disini untuk mengatasi hamat trips ya tentunya hamat trips pada tanaman terong khususnya bisa juga diaplikasikan untuk tanaman jabai tomat gambas pokoknya tanaman holti teman-teman yang pertama disini Bison menggunakan ini insektisida glenmec 60 EC yang berbahan aktif ini dia abamektin 60 EC teman-teman abamektin 60 EC dan disini selalu bisa dikatakan untuk teman-teman tidak harus menggunakan insektisida glenmec jangan terpaku merah dagang yang penting lihat bahan aktifnya bahan aktifnya abamektin jika bahan aktifnya abamektin dia spesialis kutu-kutuan seperti hamat trips kutu daun ada juga kutu kepul ini juga bisa untuk ulet gerayak yang masih kecil ulet gerayak bisa cuman kalau untuk ulet gerayak yang sudah dewasa ini kurang teman-teman jadi untuk merek dagangnya bebas karena merek dagang sungguh luar biasa sangat banyaknya seperti ada basel ada demolis ada grimec ada pokoknya puluhan mungkin puluhan merek dagang banyak sekali jadi kemarin disini bayisen beli glimec adanya glimec dan juga harganya cukup terjangkau kalau menurut bayisen juga terjangkau dan juga kandungannya lumayan teman-teman 60 SC jadi disini bayisen menggunakan glimec untuk apa namanya mengatasi hamat trips disini ya oke jelas bisa menggunakan insektisida yang lain yang berbahan aktif imedaclopit eh maaf abamektin intinya seperti itu jelas ya jadi tidak terpaku merek dagang jadi tidak susah mencarinya ketika di daerah teman-teman itu tidak ada merek dagang ini tapi ban aktifnya abamektin itu pasti bisa untuk matisi hamat trips teman-teman nih kalau teman-teman membacanya di belakang ada tanaman ada tanaman kentang tomat capai melon timun jeruk apel whole tea ya ada semua ini untuk hamat trips spesialis hamat trips teman-teman untuk akaranya bisa menggunakan kisaran 0,5 sampai 1 mili per liter jika teman-teman menggunakan tanki ini berarti cukup kisaran menggunakan jika menggunakan 0,5 kisaran 8 mili 9 mili 9 mili jika menggunakan 1 mili berarti dikasih 18 mili teman-teman per tanki semprot oke jelas ya ini biasanya menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamektin oke langsung saja disini menggunakan satu tutup ini teman-teman ini kisaran 9 sampai 10 mili per tutup ini ini dia oke seperti ini memang agak kendal teman-teman satu tutup satu tutup insektisida clean wax ini yang pertama yang kedua teman-teman ini juga teman-teman harus tahu untuk mixnya ya untuk cara meng-mix insektisida yang berbahan aktif abamektin untuk mengatasi hematrix itu paling tepat dan paling bagus bisa di rolling atau dicampur bisa dicampur maaf ya bisa dicampur dengan bahan aktif imidacloprid teman-teman nih contohnya seperti ini nah disini bayisan menggunakan insektisida topdoor memang disini bayisan cocok menggunakan insektisida topdoor teman-teman yang berbahan aktif imidacloprid 10% ini bisa untuk hematrix lembing alat buah pelalang ya untuk kebul ini juga bisa teman-teman jadi di rolling dan kemarin di penyempatan kemarin bayisan menggunakan movento aplikasi 2 kali dan disini bayisan rolling menggunakan imidacloprid jadi di rolling jangan di full movento atau mungkin bahan aktif yang lainnya di rolling besok 2 aplikasi movento sekarang di rolling dengan imidacloprid yang lainnya bisa menggunakan topdoor bisa menggunakan base feeder bisa menggunakan sun feeder terserah pokoknya yang berbahan aktif imidacloprid untuk rollingannya jadi tidak apa namanya menggunakan 1 insektisida terus menerus jadi di rolling diganti oke jelas ya kemarin juga mevoento untuk aplikasinya saya mix dengan bahan aktif yang namanya kalau tidak salah merek dagangnya bulldog itu merek dagang bulldog bahan aktif betasifutrin untuk mengatasi yang namanya ini teman-teman ulat gerayak tentunya dan disini bayisan menggunakan abamectin yang bayisan mix dengan imidacloprid 10% yang merek dagangnya top door bebas imidacloprid mau menggunakan apa yang penting di rolling di kontak ganti di selang-seling teman-teman oke ini sudah pernah bayisan bahas dari awal memang disini bayisan untuk awal-awal selalu menggunakan ini imidacloprid ini dia insektisida sistemik dan racun kontak lambung teman-teman jadi double sistemik kontak dan juga lambung memang sangat bagus ini untuk hemoteng-oteng juga bisa mudah dan sangat persis sekali bisa di aplikasikan teman-teman tetakarannya seperti biasa ini bayisan kasih 1,5 sendok makan per tangki ini yang kedua ini untuk mbasmi kutu kebulnya teman-teman nah ini untuk kebulnya sudah bayisan mix imidacloprid dan juga abamectin ini ini untuk mengatasi hamotripsnya insektisidanya ini dan yang ketiga teman-teman disini bayisan menggunakan insektisida dangke untuk mencegah atau membasmi yang namanya ulat gerayak ulat gerayak ulat por dan juga ulat yang menyerang biasa pada tanaman terong dan juga tanaman holti ini selalu bayisan menggunakan ini dangke insektisida dangke yang berpun aktif metomil 40% dan dia adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung teman-teman ya selalu bayisan menggunakan ini karena memang bayisan cocok teman-teman oke langsung saja untuk menyingkat durasi ini sudah paham lah ya untuk merek dagang dangke dia ban aktif metomil 40% dia bekerja secara sistemik dan juga racun kontak dan lambung ini untuk sesarannya ada semua jika teman-teman membacanya di belakang ini ada untuk tanaman sesaran dan juga cara aplikasi gram per liter air atau 1,5 sampai 2 gram per liter air disini selalu bayisan gunakan untuk insektisi dadang kayaknya 1,5 sendok teman-teman seperti ini oke jelas ya dan jika jelas ataupun ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan bayisan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar teman-teman dan mudah-mudahan bayisan bisa langsung menjawabnya disini bayisan ulangi sekali lagi untuk mengatasi hamatrips pada penyemprotan kali ini bayisan menggunakan insektisida clean mag yang berban aktif abamectin dan juga bayisan rolling menggunakan insektisida top door yang berban aktif imidaclopid 10% ini untuk hamatrips dan juga ini untuk hamatrips kutu kubul dan juga belalang juga lembing juga bisa teman-teman ini insektisida yang kedua yang ketiga ini bayisan untuk hama ulit kerayangnya bayisan menggunakan insektisida dangkai yang berbanaktif metomil 40% jelas ya jika ada yang kurang jelas bisa nanti langsung ditanyakan di kolom komentar teman-teman oke jadi cukup sekian dari bayisan dan mudah-mudahan bermanfaat dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe tentunya agar nanti channel ini semakin berkembang dan bagian sudah subscribe bayisan akan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak amin jadi cukup sekian dari bayisan selamat datang di Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat menikmati